Kita bisa belajar begitu banyak dari para pemimpin bangsa. Dari Bung Karno kita belajar tentang menggerakkan bagaimana retorikanya, pesan-pesan yang membuat orang tersadarkan, terbuka wawasannya dan mau berbuat. Dari Presiden Soeharto, kita bisa melihat seorang figur yang stabil, tidak emosional, bisa memetakan masalah lalu melakukan langkah-langkah termasuk merekrut mereka-mereka yang pakar. Bisa jadi kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakannya, tapi pendekatannya adalah pendekatan seorang yang sangat stabil. Saya rasa Jakarta juga membutuhkan orang yang stabil, yang tidak labil, yang kemudian bisa mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor. Belum tentu kita setuju kekuncian bersatu. Yang kedua, kita justru mengeluarkan surat khusus tentang ini, padahal bukan pendukung kita yang melakukan, bukan tim kita yang melakukan. Tapi kita tegaskan bahwa kita sampaikan...